Hai teman-teman kali ini Master akan membuat kemah khas Aceh ini kan yang dipakai biasanya adalah ikan kayu ya yaitu ikan tongkol yang sebelumnya digarami dan dikukus lalu dipanaskan atau diawetkan dijemur di terik matahari ya sampai benar-benar kering nah proses ini yang bikin awet lama ya teman-teman teksturnya kenyal rasanya pedas asam enak banget dimakan bareng nasi hangat Nah bagaimana cara membuatnya simak videonya sampai habis baik yang pertama siapkan 200 gram ikan kayu atau ungkut kemamah cuci bersih dan rebus sebentar saja di air mendidih agar tidak terlalu keras atau kalau ikannya sudah tidak keras cukup dibersihkan saja dengan air mengalir dan direndam sebentar dengan air panas ya kondisional saja sesuai selera selanjutnya suwir-suwir lalu sisihkan lebih dahulu kemudian untuk bumbu gilingnya siapkan 7 buang merah 3 buang putih 1 cm jahe kemudian 8 cabai rawit ini kondisional kalau suka pedas bisa ditambahkan kemudian 1 sendok teh kunyit bubuk lalu 1 sendok teh ketumbar bubuk kemudian 6 buah asam sunti yang sudah dicuci selanjutnya giling dengan setengah gelas air sisihkan terlebih dahulu baik selanjutnya bumbu tumisnya ini ada buang merah rajang tipis kemudian 5 buah cabai hijau potong sesuai selera kemudian 2 lembar daun pandan ukuran kecil simpulkan seperti ini nah selanjutnya 2 tangkai daun kari atau daun temurui baik selanjutnya siapkan penggorengan kemudian tumis buang merah dan daun pandan dengan sedikit minyak tumis sampai harum kemudian masukkan daun temurui tumis kembali tunggu hingga berubah menjadi sedikit kecoklatan kemudian masukkan bumbu yang sudah dikiling lalu tumis kembali selanjutnya masukkan ikan kayu yang sudah disuir-suir lalu aduk-aduk hingga bumbu meresap selanjutnya beri secukupnya air tunggu hingga kuah sedikit menyusut ya kemudian masukkan potongan cabai hijau nah ini master tambahkan kembali untuk airnya ini kondisional saja tunggu hingga kuah menyusut ini kalau teman-teman ingin kemamahnya sedikit awet ketika kuah menyusut seperti ini bisa ditambahkan lagi untuk minyak gorengnya ya masak sebentar saja kemudian kalau mau dikemas bisa tunggu hingga suhu ruang dulu ya nah ini dia kemama khas acehnya sudah jadi ini tuh rasa ikan kayunya kenyal banget ya teman-teman bercampur dengan bumbu asam sunti khas aceh ini menjadikan rasa kemamah jadi asam pedas dan lezat banget pastinya baik sangat mudah bukan cara membuatnya selamat mencoba